yang pernah bersama Belanda, mendirikan dan menandai batas wilayah kerajaan-kerajaan di antaranya Insana, Belu, Biboki, Ambenu, Tunbaba atau Miomavo, Amanuban, Amanatun, dan Molo Selamat datang di channel ini, berikut ini adalah video part 3 yang akan mengulas tentang peran suku di wilayah Eno Banusu suku yang pertama adalah suku Akoid menurut tuturan adat riwayat suku Akoid, nenek moyangnya yaitu nenek Tetinai Sulat memiliki tulisan dan memiliki Tuhan yang kalau bersabda, membuat hati pemilik cendawan dan jamur berdebar-debar suku Akoid mempunyai kemampuan membunuh musuh hanya menggunakan tofa atau alat pembersih kebun dan pisau saja ia diberi gelar anjing hitam yang baik, Malia Timo maksudnya, Fafinesu adalah tempat kegembiraan karena tempat pertemuannya Tasi Mane atau Laut Timur di selatan dan Tasi Veto atau Laut Sabu di utara suku Akoid bersaudara dengan Banusu, suku ini bertugas menjaga tanah pusuf kelev humus dan sebagai tobe di Fafinesu konon sebelum datangnya Uspupu dan Ustonbes, suku inilah yang dipercaya sebagai fetor pertama di wilayah Banusu, yakni Bukae Akoid suku ini memiliki banyak Nefuhala atau Umeana, yang fungsi dan tugasnya sebagai tobe, meo, pekerja, dukun, dan lain-lain Ume-Ume dari suku Akoid yaitu, pertama, Ume Naek Bisele Ume Bisele menjabat sebagai tobe Akoid, dan menjaga hutan adat atau hutan tua di Fatutusi dia dijuluki sebagai Bisutuli karena tidak memerintah dengan paksa, mempunyai sikap sejuk dan berpandangan yang luas karena merupakan yang sulung di antara suku Akoid, Ume Naek Bisele mengkoordinir Ume yang lain untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya yang bertugas mengumpulkan upeti adalah suku Tahmat E lalu diteruskan ke suku Banusu dan selanjutnya diantar ke Sonaf Maubes, melalui Naimena Naesaban, Saunoah Lamasi, Taku Talua, dan Afean Pah Ume Bisele juga menerima Usif dan Amaf, lalu membagikan tanah kepada mereka Menurut riwayatnya suku Ume Bisele, bersama dengan Usboko atau Biboki, dan Usfinit atau Atupas, Aneket Maubes berjalan dari Kolkobi, Besteo, Sisau, dan Taem Nanu atau Empat Sudut Setelah tiba di Kiu Talpah, mereka menentukan batas insana dengan Biboki yaitu Noe Feu, Noe Mena, Bangi, sampai Taitu Selanjutnya, Usfinit dan Usboko kembali ke istana masing-masing sedangkan Bisele menetap di Taitu atau Latan dan kemudian pindah ke Balka, sebelum pindah lagi ke Fatutusi Ume Kedua adalah Ume Sanbein, suku Ume Sanbein berasal dari Biboki Ia bertugas sebagai Meo, dan melaksanakan upacara untuk memanggil arwah yang penyebab kematian dikarenakan perang, atau kecelakaan, atau bahasa daerahnya Upacara ini disebut Tabata, ini dimaksudkan agar jangan ada korban serupa berikutnya juga agar arwah yang telah pergi, tidak kembali untuk mengganggu keluarga yang masih hidup Ume yang ketiga adalah Ume Tapaun, suku ini berasal dari Seoam atau Eban Ia bertugas mengumpulkan kayu api, mengambil air, menyembeli hewan, serta memasak daging atau istilahnya Nabuahau, Oe, Mahaeknesisitetu Ume yang keempat adalah Ume Amnanu, suku ini bertugas memelihara hewan atau ternak untuk Ume Bisele, atau istilahnya Haomanu, Fafi, Bijae, Haneikna Fufneo Ume Bisele Ume yang kelima adalah Ume Tahmate Ume ini bertugas sebagai Meo, di antara keturunan Meo Unaanin adalah Meo Teti Akoid Meo Teti Akoid, yang pernah bersama Belanda, mendirikan dan menandai batas wilayah kerajaan-kerajaan di antaranya Insana, Belu, Biboki, Ambenu, Tunbaba atau Miomafo, Amanuban, Amanatun, dan Molo Tugas lain suku Tahmate adalah menerima, mencari, serta mengangkat raja dan amaf Beberapa Meo Tahmate yang terkenal yaitu Teti Emnasi Akoid, yang dikubur di Aniklid Biboki Teti Manune Akoid di Kuatae Fatutusi Una Teti di Lilnao Misa Anin dikubur di Fatum Tasa, yang pernah dibuang oleh Belanda di Ende Una Anin dikubur di Nunuhe Fatuhao Teti Anin dikubur di Fatus Boho Nakol Una Misa di Fatum Tasa, dan Bonifacius Eli Akoid di antara semua Meo tersebut, yang paling terkenal adalah Meo Teti Akoid dan Meo Misa Anin Meo Tahmate mempunyai julukan terkenal yaitu Akoid datang menghabiskan dan memusnahkan dengan membunuh dan membersihkan anjing hitam yang baik Malia Timo dan kelewangnya bernama Nespah Dalam peperangan di Nomuti, Meo Misa Anin dan Meo Teti Anin bersama dengan Meo lainnya dari Subun atau Enosaijau seperti Meo Soko Tena Aoni, Sun Haki, dan Tenomat berhasil menang Dalam perang tersebut, Meo Teti Anin gugur, yang kemudian dibalas oleh Meo Misa Anin dengan Meo Keke Sanan, dengan membunuh Meo Naik Teni, dan Meo Poep Alik dari Nomuti Dalam peperangan lain melawan Belu, Meo Misa Anin, dan Meo Keke Sanan membantu Meo Tanouf, dan Meo Mantonas Tugas lain juga dari suku Tahmate adalah sebagai Toben Naik di Humus Ume yang ke-6 adalah Ume Amson, bertugas sebagai Meo Senu yang pada saat berperang selalu di depan Suku ini juga bertugas melayani pesta-pesta adat Suku ini membawa Induk Ayam ke Tahmate, dan Bisele sedangkan Am Manu membawa anak ayam Ume yang ke-7 adalah Ume Konos Mala, bertugas sebagai Meo Haunitu karena ia membunuh musuh dengan kekuatan dari arwah-arwah Meo Konos Mala dan Meo Amson merupakan pendamping Meo Tahmate dalam berperang Tugas lain dari suku ini adalah mengumpulkan hewan dan beras apabila ada pesta di Tahmate dan sekaligus menjadi pelayan dan pengatur di pesta tersebut Sekian video kali ini Nantikan video berikutnya yang masih akan mengulas tentang peran suku di wilayah Eno Banusu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini